Sejarah pulau Nusa Kambangan ini bermula dari abad ke-16 Saat itu Hilanda VOC datang ke samudera Hindia sekitar tahun 1739 VOC melakukan survei mengitari segaranakan muara sungai Citan Dwi terus kemudian melalui Teluk Penyu dan pulau Nusa Kambangan dan mereka menyimpulkan bahwa wilayah Cilacap cocok dijadikan sebagai pelabuhan di pantai selatan pulau Jawa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Ada jantulan besinya itu ya. Tower-nya kali ya, menara pantas nih. Dulu ada tangganya kali di situ. Terus ini akses ke bawah sini kan, ke bawah sana, ngorong, ke dalam ruangan bawah tanah. Kita tumbuh pohon-pohon merambat dan pohon-pohon kayu, konstruksinya masih terlihat. Ini menghadap ke Laut Selatan sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhirnya sampai di Pantai Pasir Putih, Karanggolong. Pantai yang tidak seberapa luas, tapi masih natural pantainya. Jadi masih alami dan cukup landai pasirnya putih. Dan kita bisa memandang sana ke arah kota Cilacap. Dan ke sana adalah Samudera Indonesia atau Samudera Hindia. Setelah pengalaman saya hari ini mengelilingi sebagian pesisir Pulau Narapidana, Kona Island, Nusa Kambangan di Kapupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih. 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 Terima kasih.